Top up game kesayangan, tentu Mipo pilihannya. Dengan ribuan transaksi dari Genshin dan juga game-game lainnya, sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, kabar baik buat teman-teman yang main game baru Honkai Star Rail, Mipo udah buka jasa top up yang bisa bantu teman-teman untuk dapetin karakter kesayangan kamu. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung top up di... MIPO! Oke, jadi pada Quest Baizu kemarin, kita mendapatkan suatu kasus tentang penggunaan suatu formula, yang mana formula tersebut meskipun bersifat sebagai racun, tapi nyatanya formula ini berkhasiat dalam menyembuhkan penyakit, bahkan penyakit bawaan sejak lahir, dan memperpanjang umur dari penggunanya. Nah, formula ini sendiri disebut sebagai God's Remain atau sisa-sisa dewa. Jadi, long story short, diketahui lah bahwa Jiangli membuat formula tersebut dari tubuh Chi, seekor naga yang merupakan entitas setingkat arkon yang dikalahkan oleh Morax di sekitar desa Qingsei. Nah, sekilas saya mikir bahwa formula tersebut mirip dengan formula dasar pembuatan dari Delusion, yang dikenal sebagai arkon residu. Tapi saya sedikit heran gitu, kenapa disebut sebagai God's Remain, bukan arkon residu, padahal sumbernya sama, dan efeknya pun rada-rada mirip antara keduanya. Nah, setelah saya cross-check dan cari tahu lebih jauh, ternyata arkon residu namanya udah direpisi menjadi God's Remain, dan itu juga tergambar pada lore dari Kolei yang menggunakan istilah serupa, yaitu The Pine Remains, padahal jelas-jelas, Kolei di manga merupakan subjek untuk menginjeksikan arkon residu. Nah, tapi terlepas dari namanya, saya jadi dapat banyak informasi tentang arkon residu atau God's Remain ini, yang mana seperti yang tergambar pada Quest Baizu, formula ini mampu menekan suatu penyakit, bahkan penyakit kronis sekalipun, dan saya rasa arkon residu ini memang menjadi kunci untuk hidup abadi, dan sudah ada contoh kasus yang membuat pengguna dari arkon residu ini hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi kali ini Mas Pur dari World of Divat akan mengkompilasikan hampir semua informasi soal arkon residu yang saya dapat khusus kepada teman-teman semua. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, meskipun namanya udah dipikskan ya, menjadi God's Remain atau Divine Remain, tapi saya izin pada teman-teman untuk tetap pakai istilah arkon residu, karena lebih cocok aja gitu di lidah, jadi harap maklum ya. Oke, arkon residu. Seperti namanya, arkon residu adalah semacam zat atau bahan yang dihasilkan pada jasad-jasad dewa atau makhluk setingkat arkon, yang utamanya mereka kalah pada masa perang arkon. Yang mana sisa zat atau bahan yang berasal dari arkon ini tidak harus dari tubuhnya secara langsung, tapi bahan yang dihasilkan dari jasadnya pun juga termasuk ke dalamnya. Nah, saya sebut demikian karena bahan utama pembuatan dari Delusion adalah arkon residu, dan Delusion yang diproduksi Fatoidi Inazuma menggunakan bahan utama kristal merau, yang merupakan kristal yang dihasilkan dari kekuatan tatarigami, yang merupakan kekuatan yang timbul dari jasad Orobashi, naular yang dibunuh oleh Raiden A ketika zaman perang arkon. Nah, tapi arkon residu tidak hanya menghasilkan bahan atau zat dari jasad ancient god tersebut, tetapi ada banyak jenis dari arkon residu, baik berbentuk fisik atau sekedar kekuatan yang diinfuse ke dalam suatu makhluk. Yang mana seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tatarigami adalah salah satu jenis dari arkon residu yang tidak berbentuk fisik, yang mana tatarigami akan menghantui manusia yang diarasuki, bahkan bisa mencari tumbal oleh bisikan tatarigami tersebut, yang mana itu terjadi pada tragedi desa Higi yang hampir menewaskan seluruh penduduknya. Nah, selain bisikan, tatarigami juga dapat memberikan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang juga diketahui penyakit tersebut menjadi wabah di desa Higi, yang juga berperan dalam menewaskan hampir seluruh penduduk sekitar. Nah, selain itu, tatarigami ini juga lah yang membuat cuaca di sekitar Yashiori menjadi hujan secara terus menerus, yang mana kalau teman-teman ingat, sewaktu pertama kali datang ke Yashiori, cuaca di sana terus-terusan hujan, sampai kita menyelesaikan quest yang berhubungan dengan segel yang ada di sana. Nah, selain tatarigami, arkon residu non-fisik sepertinya juga ditunjukkan pada karma, atau tepatnya beban karma yang menjangkit para Yaksya, yang mana beban karma itu mereka dapat ketika membasmi manifestasi dari jasad sisa arkon. Nah, manifestasi itu sendiri bisa berbentuk penyakit, kemudian monster, iblis, dan sebagainya. Nah, untuk penyakit sendiri, nenek moyang dari Hutau, atau mungkin pendiri dari Wang Sengpunera Parlor, memiliki semacam ritual dalam membasminya. Tetapi jika manusia biasa terpapar langsung beban karma yang dihasilkan oleh manifestasi itu, maka akan membuat manusia tersebut mengalami kegilaan, dan sebagainya. Tetapi meskipun karma akan membuat orang terpapar mengalami kegilaan, penderitanya akan seketika tenang ketika mendepati adanya Yaksya di dekat mereka, yang mana ciri tersebut ditunjukkan oleh salah satu leluhur dari Yelan yang berhasil keluar dari casem dan mengalami kegilaan, yang mana ketika dia melewati Wang Shuin, dia akan tenang, tetapi kegilaan itu akan kembali saat dia sudah berada jauh dari sana. Tetapi meskipun bisa dikatakan Yaksya adalah konter alami dari karma, nyatanya Yaksya pun tidak bisa benar-benar bebas dari salah satu bentuk arkon residu tersebut, yang mana para Yaksya pun akan mengalami hal yang sama jika terpapar beban karma di luar jumlah yang mampu mereka tahan. Dan beban karma akan menumpuk pada Yaksya tanpa batas waktu yang diketahui. Nah makanya itu menjadi alasan kenapa Xiao sangat menghindari bertemu dengan manusia biasa, karena takut beban karma yang dia idap akan meracuni manusia di sekitarnya. Jadi untuk arkon residu sendiri ada berbagai jenis, bisa saya bilang berbentuk fisik, entah dari bagian tubuh, manifestasinya entah monster atau iblis, hingga produk turunannya seperti kristal merau. Nah arkon residu juga bisa berbentuk non-fisik, sebagaimana tatarigami dan karma. Selain itu, saat baca tentang Hapria, salah satu dewa yang ada di Liyue, ketika penggaraman terjadi pada pengikutnya, yang dibahas pada quest pertama Zhongli, garam-garam tersebut ternyata berasal dari air matanya, jadi bahkan air mata pun sudah tergolong sebagai arkon residu seperti itu. Nah sekarang apakah arkon residu entah berbentuk fisik atau bukan, bisa menjadi obat dari sebuah penyakit atau tidak, sebagaimana yang ditunjukkan pada quest Baizu Tempohari. Nah mari kita jawab pada poin berikutnya. Nah melalui quest Baizu kemarin, bisa saya bilang arkon residu dapat menjadi semacam obat segala penyakit, bahkan Jiangliang yang menderita penyakit dari lahir saja, dapat disembuhkan oleh formula yang tercipta dari arkon residu yang berasal dari Qi. Nah kemarin saya dapat pertanyaan gitu, dari video Baizu, tentang apakah Baizu dapat menyembuhkan penyakit Eleazar, yang menjangkit beberapa orang di Sumeru, yang mana tidak ada gitu kan cara menyembuhkannya, kecuali memurnikan Irmin Sul. Nah sebenarnya bukan Baizu ya, tapi ini setelah saya baca lebih jauh, jawabannya untuk menyembuhkan Eleazar ternyata bisa. Tetapi bisa disini bukan berarti sembuh secara sepenuhnya, melainkan menekan penyakit tersebut, agar tidak menjadi lebih parah. Yang mana hal itu berhasil dilakukan oleh Zandik, bersama dengan Barbanas, yang dapat menekan simptom atau gejala yang ditunjukkan oleh Kolei yang menderita Eleazar. Dan bahan yang digunakan oleh Zandik dan Barbanas tersebut, tentu saja adalah Arkon Residu. Jadi ceritanya itu, sewaktu Kolei masih kecil, dia diserahkan oleh orang tuanya kepada Barbanas, yang kalau tidak salah, dia itu disebut sebagai Tabib gitu. Yang mana pada akhirnya, Kolei justru dijadikan semacam kelinci percobaan, untuk sampel hidup yang diinjeksikan oleh Arkon Residu. Nah, meski demikian, benar saja, percobaan Zandik dengan Barbanas tersebut, benar-benar menghilangkan gejala Eleazar pada Kolei. Namun, Kolei mendapati efek samping yang hampir serupa dengan yang dialami oleh Jiangliang. Yaitu, Kolei juga semacam mendapatkan bisikan di kepalanya, karena adanya Arkon Residu tersebut. Nah oke, jadi saya melihat adanya semacam pola yang sama antara Arkon Residu satu dengan yang lainnya, entah itu dari Qi, atau mungkin yang dialami oleh Kolei, kemudian juga Beban Karma, dan juga Tatarigami. Jadi dari keempat kasus tersebut, efek negatif dari Arkon Residunya adalah menyerang mental atau psikis dari pengidapnya. Jiangliang mendapatkan bisikan yang hampir saja membuatnya terjun ke jurang, Kolei mendapatkan bisikan negatif dari Arkon Residu yang ada di tubuhnya, Wasizu, kepala desa Hiji yang dicemari oleh Tatarigami, mendapatkan bisikan hingga membuatnya mencari tumbal untuk Tatarigami. Hingga para yaksa yang hampir kesemuanya hilang akal akibat adanya akumulasi Beban Karma di tubuh mereka. Bahkan lebih jauh, Xiao pun mengatakan Beban Karma juga berpotensi mengubah dirinya menjadi monster yang selama ini dia lawan. Jadi, yap, emang Arkon Residu punya efek dalam menyembuhkan semua penyakit, tetapi efek samping dari Arkon Residu mungkin jauh lebih berbahaya daripada penyakit itu sendiri. Karena Kolei sendiri, entah secara sadar atau tidak, akibat pengaruh dari Arkon Residu yang ada di tubuhnya, dia membuat dua diplomat Fatui tewas di Mondstadt, yang mana itu membuat hubungan politik antara KOF dengan Fatui jadi rumit pada saat itu. Nah, setelah dipikir-pikir juga ya, efek samping dari Arkon Residu ini agak-agak mirip gitu dengan erosi, yang mana makhluk yang menderita erosi, perlahan ingatannya kabur dan ujung-ujungnya hilang akal sebagaimana yang terjadi pada Asdaha. Apa mungkin Arkon Residu bisa kita katakan sebagai mini erosi? Coba komen di bawah. Nah, sebelumnya kita bicarakan soal efek dari Arkon Residu yang bisa menyembuhkan penyakit dan efek negatifnya yang bisa merusak mental seseorang. Namun dari segi kekuatan, sebenarnya Arkon Residu juga dapat memberikan kekuatan yang luar biasa, baik diolah terlebih dahulu maupun kekuatan murni dari Arkon Residu, yang mana salah satunya adalah Delusion yang menggunakan bahan dasar dari Arkon Residu. Nah, fakta ini pertama kali terungkap ketika Jean, Lisa, Amber, dan juga Kolei sedang mencari petunjuk soal Blackfire Incident yang menewaskan dua diplomat patuh, yang mana api hitam yang menjadi penyebab kejadian itu disebabkan oleh Kolei, atau lebih tepatnya bisikan dari Arkon Residu tersebut. Nah, ternyata setelah dicari tahu lebih dalam oleh Lisa, Jean, dan juga Amber, mereka mendapatkan sebuah catatan Fatui berupa Delusion yang memiliki kekuatan api hitam yang sama dengan api hitam yang dikeluarkan oleh Kolei. Dan dari situ disimpulkanlah bahwa api hitam dari Kolei dan bahan baku pembuatan Delusion yang digunakan oleh Ayah Dilok berasal dari jasad dewa yang sama. Nah, Delusion yang tersebar pada pasukan Watasumi sendiri juga berasal dari dewa yang telah gugur, yaitu Kristal Merau yang tercipta dari kekuatan Tatarigami yang dilepaskan oleh jasad Orobashi. Nah, Delusion digunakan oleh para Fatui sendiri adalah sebagai pengganti dari kekuatan elemental yang berasal dari Vision. Tetapi dengan kemampuan yang lebih pariatif dan bisa dibilang kekuatan yang didapatkan itu jauh lebih pasti. Yang mana kalau Vision itu kan kekuatan elemental yang didapatkan rada-rada gacha gitu kan. Tapi kalau Delusion lebih pasti mengingat sewaktu Signora berubah menjadi Liquid Fire yang membuat tubuh fisiknya tidak dapat bertahan, hal itu bisa dicegah oleh Signora karena Piero memberikannya Delusion berupa Cryo. Kemudian selain kekuatan yang tersematkan pada Delusion, sepertinya raw power atau kekuatan murni dari Arkon Residu jauh lebih superior ketimbang yang disematkan pada Delusion karena Barbanas yang sepertinya secara sempurna menginjeksikan Arkon Residu pada tubuhnya dapat bertransformasi menjadi sosok monster dengan kekuatan yang lebih masif. Ya walaupun Barbanas dapat dengan mudah sih dikalahkan. Ya sepertinya lebih kepada skill issue sih ketimbang sumber kekuatannya. Oh iya, sama seperti kemampuannya sebagai obat, Arkon Residu sebagai kekuatan pun memiliki efek samping yang berbahaya mengingat rata-rata pengguna Delusion energi kehidupannya akan terserap dan pada kasus tertentu akan mati dalam waktu singkat. Namun sepertinya ada individu tertentu yang dapat menahan efek samping dari Delusion pada tingkat tertentu. Seperti misalnya Tartalia yang mengeluarkan kekuatan penuh dari Delusion tapi hanya mengalami kelelahan. Kemudian Diluc dan Signora yang tidak mendapatkan efek samping meskipun menggunakan Delusion dalam jangka waktu yang lama. Namun sedikit catatan ya untuk Delusion yang digunakan oleh Signora pada Artepak Pale Flame tercatat bahwa Delusion itu membuat Signora melupakan tentang masa lalunya. Jadi bisa dibilang itulah efek sampingnya. Nah sebelum kita bahas lebih jauh apakah ada hubungan antara Arkon Residu dengan keabadian kita samakan persepsi dulu tentang keabadian di Genshin Impact. Saya sendiri mengambil konsep keabadian itu yang dipahami oleh Kunjun dan juga disepakati oleh Zhongli yang mana keabadian menurut keduanya adalah berumur panjang atau lebih tepatnya jauh lebih panjang ketimbang mahluk fana. Dan meskipun dikatakan abadi tetapi kehidupan mereka akan tetap menghadapi akhir dari aliran waktu. Jadi gak serta-merta gak bisa mati gitu ya melainkan punya umur yang panjang dan mungkin punya ketahanan akan penyakit sebagaimana keabadian yang ingin dikejar oleh Baizu. Nah sekarang pertanyaannya adakah mahluk yang abadi di Genshin yang mana keabadiannya itu berasal dari Arkon Residu? Jawabannya sendiri ada. Ya meskipun karakternya ini sudah tiada tetapi dia memiliki umur yang cukup panjang dibandingkan mahluk fana dan karena Arkon Residu dia berhasil menghindari kematian yang akan dihadapinya. Dialah Rosaline Kruskaloevalta atau Signora. Dia memang sudah mati di tangan Raiden Shogun namun sebenarnya kematiannya itu harusnya terjadi lebih awal yaitu pada sekitaran 500 tahun yang lalu saat dirinya sudah menjadi liquid fire karena mengorbankan tubuh fisiknya pada saat itu. Yang mana di saat-saat terakhirnya itulah Piero datang memberikannya delusion cryo dan api yang harusnya memakan habis tubuh Signora bisa padam karena delusion tersebut. Jadi ini salah satu kasus dimana secara tidak langsung Arkon Residu memberikan keabadian pada makhluk yang fana walaupun bisa saya bilang apa yang dialami oleh Signora ini adalah kasus khusus. Nah tetapi saya juga punya dugaan tentang anggota Fatui lain yang bermain-main dengan bahan yang sama yaitu Arkon Residu sehingga bisa memberikannya keabadian yang mana kecurigaan saya pribadi jatuh kepada Zandik atau Dottore. Nah beberapa Fatui yang sudah dikonfirmasi memiliki umur setidaknya 500 tahun itu ada Piero Signora Dottore dan juga Scaramus Nah bisa dikoreksi ya kalau saya salah ingat loh ya dikonfirmasi bukan teori saja. Namun tiga yang lain bisa saya bilang keabadian mereka sudah melekat Signora seperti yang saya bilang tadi karena kasus khusus Piero kemungkinan besar karena kutukan dari Happenly Principles sementara Scaramus sudah jelas dia adalah boneka namun Dottore kalau dibaca pada sejarahnya dia hanya sekedar manusia biasa dan pelajar akademia namun dia dikeluarkan dari sana karena tingkahnya dikategorikan sebagai tidak waras Nah ada beberapa kategori pelanggaran dari akademia yang mungkin menjadi petunjuk kenapa Dottore kemudian dianggap tidak waras yang mana kemungkinan Zandik melanggar dua dari enam dosa besar akademia tepatnya pada poin satu yaitu bermain-main dengan evolusi manusia yang mana Dottore diketahui terobsesi dengan manusia buatan atau manusia yang disempurnakan yang bisa melampaui para arkon dan dewa kemudian Dottore juga bisa dikategorikan melanggar poin kedua yaitu temper with life and death yang mana setelah saya cari tentang makna dari poin kedua ini poin ini merujuk kepada usaha untuk memperpanjang hidup dan menyelamatkan individu dalam kondisi kritis yang mana usaha Dottore dalam melakukan hal semacam itu terekam dalam beberapa catatan khususnya pada rumah sakit Dar Al-Sifa Dottore berhasil menyembuhkan pasien yang mengidap Eleazar karena sebuah bahan misterius yang digunakan Dottore pada pasien lain yang sayangnya pasien lain meninggal dunia nah saya curiga bahan yang disebutkan disitu tidak lain dan tidak bukan adalah arkon residu mengingat kolei pun gejalanya sembuh karena diinjeksikan bahan tersebut nah kemudian dari mana keabadian Dottore itu berasal kalau teman-teman ingat Skaramus sempat menjadi kelinci percobaan Dottore berkali-kali sampai pada satu titik percobaan Dottore menghasilkan semacam fragment waktu dari dirinya ya semacam kloningan gitulah nah kemungkinan keabadian Dottore itu dia dapat dengan konsep yang sama jadi berkat serangkaian uji coba tak manusiawi yang dilakukan Dottore pada masa penelitiannya itulah menurut saya Dottore mendapatkan ramuan atau formula yang membuatnya kemudian dapat hidup abadi yang mana itu juga dibuktikan dengan banyaknya pasien meninggal karena percobaan tersebut dan ada satu pasien yang sembuh dari penyakitnya karena bahan yang digunakan oleh Dottore ya meskipun ini hanya sekedar kasus dari penyakit Eleazar tapi mengingat penyakit ini sendiri tidak dapat disembuhkan apalagi pada masa-masa tersebut dengan pengetahuan terhadap penyakit yang satu ini terlalu minim jadi ada kemungkinan bahan yang Dottore gunakan pada saat itu menjadi semacam bahan yang bisa membuatnya mengejar keabadian oke jadi sebenarnya saya masih ragu apakah untuk region-region selanjutnya bakalan ada kasus serupa dengan Arkon Residu atau tidak mengingat tidak semua region itu membahas secara langsung seputar bahan ini kayak di Mondstadt misalnya hanya ada bahan yang mirip yaitu jasad durin di Dragon Spine namun tidak memberikan dampak cerita yang terlalu berarti untuk Liyue baru dibahas secara eksplisit pada quest Baizu walaupun sempat tersirat dalam bentuk karma untuk Inazuma saat ini yang paling jelas membahas tentang Arkon Residu karena sampai masuk Arkon Quest yaitu produksi massal dari Delusion yang berbahan dasar Crystal Merow hasil dari Tata Rigami dari tubuh Orobashi yang paling unik justru dari Sumeru menjadi region yang paling awal memperkenalkan konsep Arkon Residu melalui Kole tetapi justru sampai saat ini tidak ada pembahasan Arkon Residu yang proper dari region tersebut kita malah berkutat pada masalah pelajar akademia yang bervariasi jadi menurut saya untuk saat ini Arkon Residu bukan menjadi topik prioritas dari tim pengembang Genshin Impact sehingga saya rasa Arkon Residu akan jadi topik sampingan pada cerita Genshin untuk kedepannya ya walaupun saya sebenarnya berharap Arkon Residu bakal dieksplore lagi mengingat benda atau bahan ini sendiri adalah sisa-sisa dari perang besar pada sekitaran 2000 tahun yang lalu melalui perang Arkon tapi kemungkinan besar topik tentang Arkon Residu ini nanti bakalan menjadi penting ketika rahasia dari Delusion terkuak mungkin disnya senaya mengingat bahan dasar pembuatan Delusion sendiri merupakan Arkon Arkon Residu dan potensinya sebagai formula untuk mengejar keabadian jadi sama seperti yang digambarkan pada Quest Baizu memang Arkon Residu atau God Remens ini punya potensi untuk menyembuhkan hampir semua penyakit namun balik lagi efek negatifnya juga ada dan juga sangat mengerikan tapi yah jika asumsi dan teori saya tadi benar soal Dottore berhasil membuat ramuan keabadian dari Arkon Residu maka kemungkinan efek negatif itu bisa dihilangkan olehnya dan artinya ada potensi bahwa formula itulah yang menjadi rahasia umur panjang pada sebagian anggota dari Fatui dan kecurigaan saya saat ini hanya ada dua yaitu Dottore dan Pantalone mengingat kalau dilihat dari Artepak Pale Flame timeline perekrutan keduanya itu kemungkinan pada saat yang hampir bersamaan oke jadi silahkan teman-teman komentar di kolom komentar soal urayan saya tentang Arkon Residu jika ada yang kurang bisa tolong tambahkan dan jika ada kekeliruan dari informasi yang saya sampaikan dan teori saya yang ada keliru bisa dikoreksi saja oke sekian dulu terima kasih udah menyimak sampai habis jangan lupa like subscribe dan bagikan video ini bila berkenan kami word of divat izin pamit adasra ebis sub indo by broth3rmax